Menolak seluruh peledoy dari tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati dan peledoy dari terdakwa Putri Candrawati. Kepada majulis hakim yang mengeriksa dan mengadili perkara ini untuk satu, menolak seluruh peledoy dan dari tim penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Budihan Dunio. Jaksa penuntut umum sama-sama menolak nota pembelaan terdakwa Putri Candrawati dan Richard Eliezer. Bahkan di salah satu poin pemberatannya, Jaksa menyebut tak wajar seorang istri jenderal bintang 2 Putri Candrawati mengganti pakaian seksi usai penembakan Yosua di rumah Durantiga yang belakangan di tengah rai guna memuluskan skenario tembak-menembak akibat pelecehan seksual. Ini sangatlah tidak wajar bagi seorang istri jenderal bintang 2 yang menggunakan pakaian seperti itu pada saat keluar rumah dan apabila terdakwa Putri Candrawati memberikan keterangan bahwa sudah kebiasaan mengganti pakaian setelah melakukan perjalanan jauh. Atas poin ini, penasihat hukum Putri Candrawati pun punya tangkapannya sendiri. Istri jenderal bintang 2 keluar rumah menggunakan pakaian seperti itu pertama. Tetapi kan di dalam persidangan bisa kita lihat bahwa keluarnya dari rumah Durantiga itu ya memang tidak disangka-sangka karena dijemput paksa oleh Pak Ferdi Sambojus. Jaksa mengungkap, meski Eliezer berstatus sebagai justice kolaborator, namun fakta di persidangan, Eliezer berperan sebagai eksekutor penembak Yosua sebanyak 3 hingga 4 kali. Kami tim penuntut umum mempertimbangkan peran terdakwari cat Eliezer Budiang Lumiu sebagai eksekutor atau pelaku yang melakukan perbuatan penembakan kepada korban Norvriansa Yosua Otabarat sebanyak 3 hingga 4 kali sehingga berdasarkan hal tersebut. Kami tim penuntut umum menuntut terdakwari cat Eliezer Budiang Lumiu selama 12 tahun penjara. Namun kuasa hukum Eliezer Roni Talapesi menyebut, Eliezer tak patut bertanggung jawab atas perintah penembakan dari Ferdi Sambo. Don't play gun, Richard ini play gun. Ada yang menyuruh melakukan Richard Eliezer sebagai alat. Sebagai alat, Richard Eliezer tidak bisa diminta pertanggung jawaban. Menurut saya itu sebenarnya teori hukum dan fakta persidangan yang sudah terungkap ya, tetapi nanti kita akan jawab nantilah di duplik kita. Persidangan pembunuhan berencana Yosua pun bakal memasuki Bapak Akhir. Sebelum vonis, terdakwa Putri dan juga Eliezer bakal menanggapi replik jaksa dengan agenda sidang duplik pada kabus sepekan ini. Di beliputan Kompas TV.